oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya selamat datang selamat berjumpa kembali di channel kita yaitu channel kelas desain semoga channel ini dapat memberi manfaat kepada teman teman semua khususnya untuk belajar program sketchup dan autocad dan yang lain sebagainya teman teman bisa melihat beberapa video saya di playlist video teman teman nanti bisa cek di deskripsi video terkait video video yang saya sudah buat materi materinya oke teman teman sekalian jadi di video kali ini saya akan tunjukkan menu menu yang saya sering pakai pada saat memodeling 3 dimensi di jhs progress bar dan ini sangat membantu sekali oke teman teman semuanya jadi yang saya sering saya pakai ya pada saat memodeling itu saya menggunakan ya saya salah satunya ini menggunakan facefinder facefinder kemudian disini ada ini juga bisa yang saya sering pakai juga ini ya ada pep along page kemudian disini ada lain youtube oke kemudian ini mirror saya juga sering pakai mirror kemudian disini anda super well atau tick well nah ini yang saya sering saya pakai teman teman sini banyak yang lain teman teman bisa mencoba cobanya fungsi dari menu masing masing oke pertama saya ini sering saya pakai facefinder facefinder fungsinya misalnya teman teman seperti ini nah ada freehand saya buat seperti ini ya oke kemudian nah misalnya seperti ini biasanya ada yang bolong seperti ini ya oke nah anggaplah seperti ini posisinya kemudian saya membuat yang tinggi seperti ini oke nah nah untuk menutup face-nya untuk menutup face-nya ini saya biasa menggunakan facefinder ya facefinder nah misalnya kalau saya mau bikin satu persatu seperti ini itu prosesnya agak lama ya ini juga nah supaya lebih cepat saya biasa menggunakan ini oke facefinder caranya tinggal kita block seperti ini tinggal kita block kemudian kita pilih perintahnya facefinder nah ini otomatis sudah terhubung dengan baik ya oke itu sangat cepat sekali ini sangat cepat tanpa kita harus membuat harus bantu ya misalnya kayak gini ya misalnya seperti ini ya saya buang teman-teman bisa gunakan facefinder oke kalau misalnya kayak ada objek seperti ini misalnya sini bolong kemudian disini lubang nah seperti ini nah saya bisa menggunakan ini facefinder saya tinggal block aja objeknya kemudian saya pakai facefinder nah dia akan tertutup seperti ini teman-teman akan misalnya kayak gini ya sudah terhapus kemudian disini misalnya ada lingkaran nah ini bisa kita menutup menggunakan facefinder kita block aja seperti ini kita pilih facefinder nah ini sudah tertutup dengan baik dan sempurna oke itu salah satu fungsi dari facefinder yang ada di jahe sport mark ya seperti itu kompet yang kedua ini yang namanya pet along pet pet long pet pet long pet teman-teman bisa gunakan ini banyak fungsinya jadi misalnya kita punya saya buang dulu yang ini ya saya membuat sebuah garis seperti ini tingginya saya buat mungkin 50 cm ini 100 ya ada disini mungkin 20 ya saya buat seperti ini mungkin misalnya lengkung disini juga yang lengkung oke oke seperti ini ya nah ini kita copy dulu teman-teman jika ingin membuat sebuah misalnya semacam pipa nih semacam pipa boleh menggunakan sini pet long pet tinggal kita block objeknya yang kita mau buat seperti itu kemudian pilih pet long pet nah disini teman-teman tinggal menentukan outside diameternya berapa ya diameter berapa teman-teman mau pakai disini disini misalnya diameter 11 atau 11 cm misalnya misalnya saya buat 15 contoh saja misalnya ini 15 kemudian inside diameter itu yang kosongnya berapa misalnya kita mau kosong boleh isi misalnya kalau kita mau full bisa juga misalnya saya isi 10 nih 10 number of segment kita isi 24 supaya nanti lebih smooth hasilnya oke kemudian kita pilih yes nanti jadi grup hasilnya saya oke dia akan membuat seperti ini oke ya dia akan buat kayak pipa semacam seperti ini nah ini yang tadi ya inside nya berapa yang tadi 10 kemudian ini kesini 15 teman-teman tinggal atur kita ulang saya blog seperti ini kemudian pet lompat nah teman-teman tinggal atur misalnya tadi saya mau cuma 5 kemudian outside nya mungkin 4 oke kita coba oke dia akan seperti ini lebih kecil lagi pipanya ini inside nya kosong jika kita mau full tinggal dikasih 0 aja yang tadi oke seperti itu paham ya sampai disini agungsinya pet lompat teman-teman misalnya mau buat semacam misalnya contoh kayak gini mau buat semacam hubungan teman-teman boleh menggunakan ini kita coba contohkan hanya ada hubungan kita mau bikin contoh saja teman-teman oke coba kolom ini nah teman-teman mau bikin hubungan disini tinggal boleh pakai ini mungkin ini diameternya mungkin tiga saja ini mungkin 0 saya kasih 0 ini dia akan jadi seperti ini oke nah dia akan membuat seperti ini ya ini bisa langsung ya tidak bisa ya ini harus satu per satu ini boleh tersubung seperti itu oke nah tinggal bikin seperti ini nah ini sangat bisa membantu teman-teman dalam hal memodeling oke semoga sampai disini mengerti ya jadi ini apa namanya face finder kemudian disini ada pad long pad oke seperti itu cukup dua saja dulu perintah ya yang kita jelaskan nanti di video berikutnya kita akan coba jelaskan lagi fungsi dari mirror yang sering saya pakai ya yang sering saya pakai oh dan disini ada super tick well nanti kita akan cuba bahas di video berikutnya oke teman-teman tetap stem base saja di channel ini semoga channel ini dapat memberi manfaat bagi teman-teman semuanya jika video ini bermanfaat boleh teman-teman subscribe boleh komen dan di share ke yang lain semoga dapat bermanfaat bagi kita semua saya kira cukup untuk materi kita kali ini jika ada pertanyaan teman-teman boleh tulis di kolom komentar oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh